MIMPI BURUK Aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua. Ia mengenakan cuba putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggal unta atau binatang tunggangan yang lainnya, kata bagina raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan deraian air mata. Sudah dua hari penuh, Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah SWT dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin meneru-nderu seperti dinginnya Jumharir, sulit untuk dibendul. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan Baginda Raja Harun al-Rasid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-leucut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, pendunduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja karena Abu Nawas tidak mengendari unta atau binatang tunggangan. Terima kasih telah menonton!